Pemusnahan barang bukti dari 79 perkara yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sanggau pada selasa 23 Agustus 2022 kemarin. Pemusnahan barang bukti ini ada yang dilakukan dengan cara dibakar. Sedangkan untuk barang bukti yang terbuat dari besi dihancurkan dengan cara dipotong, barang bukti handphone dihancurkan menggunakan palu. Kemudian untuk barang bukti, narkotika dihancurkan dengan cara dibelender. Barang bukti yang dimusnahkan ini dari penindakan perkara tahun 2021 dan 2022. Dari semua barang bukti yang dihancurkan, paling banyak terkait kasus pencurian, kemudian kasus narkotika disusul kasus kekerasan terhadap anak. Saya baca kan tadi kan tadi mulai, kalau paling banyak masih pencurian. Yang kedua kebetulan paling banyak juga narkotika. Narkotika ini yang harus jadi jualan-jualan menurut kita. Selain dari anak, anak-anak tadi nomor tiga. Tapi kalau dalam penanganan lanjut ya yang anak ya, bahwa kita di Sanggau ini, di Bimina Jari Sipirnya, Alhamdulillah sampai dengan begini bahkan di pemerintah kabupatennya juga masuk dalam kategori wilayah yang layak untuk anak. Sementara Bupati Sanggau, Paolo Sadi menyampaikan pemerintah mendukung setiap upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan. Terkait dengan kasus narkoba yang masih menjadi tantangan saat ini, dirinya mengingatkan agar masyarakat dengan coba-coba menjadi bandar maupun pemakai. Nah, tapi siapapun jadi kurir untuk saya, hati-hati. Ini wilayah kita, wilayah perpanasan, kata orang sebutnya jalan pikus. Itu tempat-tempat yang mudah. Nah, kita jangan terjebak, mau disuruh-suruh orang sembarang, kita tidak mengerti. Itu pesan saya. Karena mungkin ada orang yang suruh, eh, bawa barang saya, kalian mau. Padahal isinya narkoba. Tapi kalau kalian sudah membuat bagian dari tim itu, ya hati-hati. Dari Sanggau, Teodor Duspon TV memberitakan.